Sampul maut jelit tujuh. Setelah berkata begitu ia segera berbangkit dan meninggalkan kapal sungai itu tanpa menoleh lagi kepada Kong Ya Kout, I.U. Yong Loko I juga sudah tawar perasaannya dan tak lagi ingin melanjutkan pertempurannya melawan Kong Ya Kout, tanpa pamit lagi ia pun berlalu dengan tergesa-gesa. Hanya si pemabuk yang kelihatannya agak tenang dan masih dapat tertawa gelak-gelak. Mati atau hidup itu semua berada di tangan Tuhan. Aku hanya khawatir tak dapat minum arak. Jika kita menderita dan tak dapat bertahan. Janganlah bermuram durja, tetapi bersorak. Demikianlah si Lem Tojin bernyanyi, lalu dengan satu gerakan lincah ia berloncat dari kapal sungai itu ke dalam perahunya yang kemudian didayungnya dengan tenang pula. 11. Waktu pesat sekali jalannya, tanpa terasa musim dingin telah datang lagi. Di atas sungai Tiang Kang, yang letaknya dekat daerah kota Buow, di provinsi Kang Su, tampak sebuah perahu tengah berlayar dengan tenang. Di dalam perahu tampak duduk dua orang, yang satu seorang laki-laki yang berperawakan tegap dan berusia kira-kira setengah abad. Sedangkan orang yang kedua adalah seorang kakek yang matanya picak satu dan kakinya pinjang sebelah. Laki-laki yang berperawakan tegap lalu berkata setelah menarik napas panjang. Oh Siko, selama dua tahun ini kita telah lari ke timur, ngiprit ke barat menyembunyikan diri dari kejaran yang tak kunjung datang. Boleh dikatakan tiada satu tempat pun yang kita tidak jelajahi, dan selama jangka waktu itu kita tidak mendengar berita tentang munculnya Yeuleng di kalangan Kang O. Hiyan Tue, sahut si ahli nujung kipas baja. Yeuleng sedang mencari Cugantan dan Tok Diengho Eyehong, dia tidak mengetahui bahwa kedua mustika itu berada di dalam tanganku. Ha, ha, ha. Setelah tertawa berkakakan, sekonyong-konyong ia berhenti dengan rupa kaget sambil menyapukan matanya yang tinggal sebelah itu ke kanan dan ke kiri. Ha, 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 kata Hong Kong Hu, kita berada di atas perahu, masa takut ada yang dengar kata-kata Oh Siko itu? Memang Hiyan Tue, jika kau membawa-bawa barang yang berharga apalagi barang-barang berharga itu kau peroleh secara tidak halal kau tentu akan menjadi gelisah. Oh Siko, siapa namanya si pemuda yang pernah kau tolong masuk ke dalam lembah Yeuleng kok? Ai. Aku pun baru ingat kepada pemuda itu, dia bernama Wei Beng Yan. Menurut perhitunganku, Yeuleng telah mewariskan ilmu silatnya kepada pemuda itu dan telah membunuh dirinya sendiri, tetapi katanya ia sudah muncul lagi di kalangan Kang Ou. Aku selalu berada di samping Oh Siko selama dua tahun ini, mengapa aku tidak mengetahui bahwa Yeuleng telah muncul lagi di kalangan Kang Ou? Apakah kau masih ingat pada setengah bulan yang lalu, ketika kita berada di telaga Kau Yeu, beberapa nelayan telah menceritakan tentang pertemuan di telaga Tongteng? Aku masih ingat. Kesudahan daripada pertemuan tersebut, seperti Hiyan Tue telah dengar sendiri, adalah sama misteriusnya seperti pertemuan yang diadakan oleh Kong Ya Kout. Apakah menurut hematau Siko orang yang memadamkan lampu-lampu dan obor-obor bahkan merombak Luitai, adalah Yeuleng juga? Menurut pendapatku memang demikian, tetapi masih ada soal yang ganjil berkenaan dengan sepak terjangnya sehingga aku tak berani mengatakan dengan pasti. Rupanya peristiwa itu telah membuat si Ahlin Ujung Kipas Baja menjadi pusing juga, ya? Ha, ha, ha. Betapa tidak. Dua tahun yang lalu Yeuleng telah merebut siam Hwa Giok Siu, mengapa sekarang mustika itu berada di tangan si pemuda baju hijau? Dan siapakah gerangan pemuda itu? Pemuda itu tentu saja putra Wee Tanwi, siapa lagi? Baik pemuda itu Wee Beng Yan. Tetapi setelah Yeuleng mewariskan ilmu silatnya, mengapa dia sendiri tidak membunuh diri? Dan mengapa ketika Wee Beng Yan ingin menempur kedua iblis soal Hei Xiang Hiong tiba-tiba suasana jadi gelap dan mereka yang sudah bersiap-siap bertempur akhirnya lenyap tanpa bekas? Tak lama kemudian perahu mereka sudah tiba di kota Buow, sebuah kota besar yang terletak di sebelah selatan sungai Tiangkeng. Setelah mendarat mereka segera menuju ke suatu gedung yang besar dan indah, yang tiang-tiangnya terukir seekor naga besar. Pekarangan depan gedung tersebut sangat kotor, pintu-pintu dan jendela-jendela penuh dengan dibu dan tertutup rapat. Rupanya gedung itu sudah lama diterbengkalaikan. Setelah meneliti gedung itu sekian lamanya, terdengar Hou Kong Hu berkata dengan suara rendah. Oh Siko, kota ini rupanya pusat perdagangan yang ramai sekali, jika kita terus-menerus mundar-mandir di depan gedung ini, mungkin kita akan dicurige ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Jangan gelisah Hou Hyantue, aku datang ke sini tentu dengan rencana yang cermat, dan aku berani memastikan bahwa nanti malam gedung ini kita dapat menyaksikan suatu pertunjukan. Maka sebelum masuk, kita harus menyelidiki betul keadaan di sekitarnya. Setelah itu Oh Lo Si segera mengajak Hou Kong Hu menuju ke suatu rumah penginapan. Begitu melangkah masuk, mereka jadi terperanjat, karena berpapasan dengan seorang gadis yang cantik jelita, muda belia yang mengenakan pakaian merah muda. Apakah gadis cantik berbaju merah muda, yang barusan saja keluar, ingin menyewa kamar di sini tanya Oh Lo Si kepada pengurus hotel. Si pengurus hotel menoleh dan sambil bersenyum ia menyaut. Ya, bukan saja ia berparas cantik, tetapi ia pun sangat murah hati telah sudi membayar terlebih dulu uang sewa kamarnya, sambil menunjukkan sepotong mas murni di tangannya dan meneruskan. Tetapi aneh, setelah ia melemparkan sepotong mas ini, tanpa menunggu aku menjawab ia segera berjalan keluar. Oh Lo Si bukan tertarik oleh kecantikan wanita itu, tetapi pakaiannya yang merah mudalah yang telah membuat ia terperanjat, karena dari cerita yang didengarnya tentang pertemuan di Telaga Tongteng, orang yang menceritakan telah berulang-ulang menyebut, gadis yang mengenakan pakaian merah muda, kapal sungai merah muda yang digantungi lantra kertas merah muda juga. Apakah mungkin gadis inilah yang dimaksud oleh orang itu? Tanyanya di dalam hati. Kita berdua pun ingin menyewa kamar, kata Hong Kong Hu. Baiklah, kata si pengurus hotel. Halo Sam, tujuki kedua Lo Chiampo E ini kamar yang di samping pekarangan tengah. Setelah berada di dalam kamar, Oh Lo Si segera menutup pintu. Tiba-tiba mereka mendengar suara si pengurus hotel di luar. Kamar di sebelah dua tamu kita ini adalah untuk seorang gadis, dan kau harus melayaninya dengan baik. Ah kata Oh Lo Si dengan suara rendah. Kebetulan sekali kita dapat kamar ini. Agar kita dapat mendengar gerak-gerik gadis baju merah muda, bukankah tanya Hong Kong Hu. Betul sahut Oh Lo Si sambil bersenyum girang. Oh Siko, kau tiba-tiba jadi gembira sekali tampaknya. Apakah kau ketahui siapa pemilik rumah gedung besar yang kita selidiki tadi? Tidak. Mengapa memang? Rumah gedung itu milik ketiga saudara tai yang telah ditewaskan oleh serangan Lui Kakong Ki Ye Ye Uleng. Oh. Apakah kau masih ingat apa yang dikatakan oleh ketiga saudara tai itu, setelah mereka dilukai oleh Ye Uleng? Ya. Saudara tai yang paling tua menantang kepada Ye Uleng. Nanti sesudah lewat dua tahun lima bulan, apakah kau berani datang ke kota Bu Ou? Betul. Dan mereka pun mengetahui bahwa mereka bakal mati. Jika demikian, mengapa mereka masih menantang Ye Uleng? Aku mengenal ketiga saudara tai cukup lama, dan aku mengetahui juga bahwa pada tiap-tiap tiga tahun sekali Cheng Simloni turun dari godisan untuk menjenguk ketiga saudara tai. Entahlah ada hubungan apa antara si biarawati dengan ketiga saudara tai itu. Jika begitu, ketiga saudara tai tentu bermaksud agar Cheng Simloni membalaskan kematian mereka itu. Aku kira begitu, menurut perhitunganku, malam ini tepat dua tahun lima bulan semenjak ketiga saudara tai digempur oleh Ye Uleng. Apakah Ye Uleng akan memenuhi janjinya? Apakah Ye Uleng mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Cheng Simloni di sini? Entahlah. Yang pasti ialah Cheng Simloni akan berkunjung ke sini. Tetapi kini kau telah salah bertindak, Oh Siko. Salah bertindak? Bukankah jika Ye Uleng muncul di sini berarti kita mengantarkan jiwa kita secara tolol? Hyantei jangan keliru, dahulu kita lari sini lari sana menyembunyikan diri karena takut, takut mustika yang berada di dalam tanganku diketahui oleh Ye Uleng. Tetapi setelah Chiam Hua Gyeok Shun muncul lagi di kalangan Cheng O, kita tidak usah bersembunyi lagi. Meskipun demikian, ada baiknya jika Ye Uleng tidak melihat kita. Oh Losi menggeleng-geleng kepalanya dengan paras mendongkol. Ho Hyantei, katanya, apakah kau lupakan janji kita untuk membalas dendam QGTE? Mungkin juga yang melakukan. Pembunuhan itu erat sekali hubungannya dengan tindak Tanduk Ye Uleng ini. Hou Kong Hu menjadi merah mukanya mendengar kata-kata Oh Losi yang agak keras itu. Kita belum mengetahui musuh QGTE, namun aku yakin bahwa musuhnya itu lihai sekali, mungkin kita berdua tidak sanggup melawannya, tetapi tiada salahnya jika kita mengetahui betul musuh itu sebelum kita coba membuat pembalasan, kata Oh Losi. Setelah itu ia tepuk dadanya seraya berkata lagi. Kita telah memiliki kedua mustikatian Hiang Sian Chu dan dengan Tok Bengo Ye Ye Hang kita akan menuntut balas. Tetapi, apakah Oh Si Ko mengetahui caranya menggunakan benda mujizat itu tanya Hou Kong Hu? Cugantan tidak penting bagi kita, karena kita sudah tua, tetapi bagaimanakah menggunakan Tok Bengo Ye Ye Hang, yang dikatakan belum pernah gagal mengambil korban? Justru itulah maksud kedatangan kita di sini, kata Oh Losi. Jika perhitunganku tidak salah, aku mengharap dapat mengetahui caranya menggunakannya benda mujizat itu dari Ye Uleng. Berkata sampai di situ tiba-tiba si kakek merandek dan mengeluarkan suara SSST. Kemudian terdengar suara orang bicara di luar kamar. Inilah kamar Shochia, aku harap Shochia menyukai hotelku yang sederhana ini. Terima kasih sahut yang diajak bicara. Oh Losi menghampiri tembok kamar sambil mengangkat tangan kanannya, lalu dengan mengerahkan tenaga ke ujung jari tengahnya, ia menusuk tembok kamar itu dan cep jari tengahnya itu menembusi tembok tanpa orang yang berada di sebelah menyadari. Itulah ilmu Kim Kang Chit, jari tangan baja, yang hanya dimiliki oleh beberapa gelintir jago-jago silat saja, karena sukarnya untuk dipelajari, dan tusukan dengan jari tangan yang digerakkan dengan lambat itu dapat menembusi baja. Sejenak kemudian Oh Losi mencabut jari tengahnya itu dengan tenang sekali, dan tampaklah satu lubang di tembok yang memisahkan kamarnya dengan kamar si gadis baju merah muda itu. 12. Bila ada lubang kecil di tembok kamar di suatu rumah penginapan, biasanya lubang kecil demikian dianggap biasa dan takkan diperhatikan. Dengan melalui lubang kecil itulah Oh Losi dapat mengintip ke dalam kamar di sebelah. Ia melihat gadis yang mengenakan baju merah muda masuk ke dalam kamar, lalu mengeluarkan sehelai bendera merah, di atas permukaan bendera tersebut tertera tiga huruf. Tong Teng Siau, keluarga Siau dari telaga Tong Teng. Oh Losi mendekati mulutnya dekat telinga Hou Kong Hou dan berbisik. Hian Tue, geser meja itu dan letakkan secangkir teh di atasnya. Hou Kong Hu tidak mengerti maksud si kakek, tetapi ia jalankan juga perintahnya itu. Oh Losi lalu mengintip lagi, sesaat kemudian, tanpa mengalihkan matanya dari lubang di tembok, ia menyelupkan jari telunjuknya ke dalam secangkir teh yang berada di atas meja, dan menulis di atas papan meja memberitahukan apa yang telah terjadi di kamar yang sedang diintipnya itu. Si gadis adalah adik perempuan Siau Cugie. Kita dapat menyaksikan sandiwara. Demikian si kakek telah menulis. Tetapi kemudian ia jadi merendek ketika melihat bibir si gadis bergerak-gerak, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Ia tidak dapat mendengar percakapannya itu. Apakah di kamarnya itu sudah ada orang demikian pikirnya? Jika betul, telah ke-12, tentu pembicaraanku tadi telah dapat didengar oleh orang itu. Ia mengintip terus, tetapi karena lubang di tembok itu kecil sekali, maka ia hanya dapat melihat si gadis yang kini sedang bersenyum manis sambil berbicara dan bergerak-gerak. Tidak salah lagi ia tengah berbicara dengan seseorang kata si kakek di dalam hatinya. Saking penasarannya, ia lalu menempelkan telinganya ke lubang itu dan dapat mendengar. Apakahkah sudah lama tiba di kota ini? Kota Buow ini betul-betul ramai. Coba lihat bendera ini, aku telah menyuruh orang menyulam huruf-huruf di atasnya. Tiba-tiba si kakek berbalik sambil menarik tangan Hong Kong-Hou ke suatu tempat yang agak jauh dari lubang di tembok itu. Selaka bisiknya, kita harus lekas-lekas berlalu dari sini. Siku, apa yang kau telah lihat? Barusan aku tidak memeriksa lagi kalau-kalau di sebelah ada orang. Jika percakapan kita tadi didengar olehnya, kita pasti akan dikejar oleh semua orang untuk merebut kedua mustika yang kini berada di tanganku. Aku tidak takut dikejar, tetapi lebih baik kita berjaga-jaga. Si kakek segera melangkah untuk meninggalkan kamarnya itu, tetapi ketika tiba di pintu kamar ia merandek. Lalu sambil mengertak gigi ia berkata dengan nada yang rendah sekali. Hyante, jika percakapan kita tadi telah didengar oleh orang yang berada di kamar sebelah, mungkin sekarang kita pun tak dapat melarikan diri lagi. Aku kira dia tidak mendengar. Lebih baik kita jangan melepaskan kesempatan yang baik ini untuk mencari tahu, kira menggunakan tok diang oe ye hong. Setelah ia telah mengeluarkan senjatanya, ialah chip kaw taishan, kipas baja dengan tujuh keajaiban, yang telah menggemparkan dunia kang oe beberapa puluh tahun yang silam. Hou Kong Ho pun menghunus gaitan bajanya yang bergagang panjang, dan ujungnya merupakan sebilah arit yang tajam sekali. Hyante, kau jaga pintu dan jangan kau bersangsi untuk segera turun tangan bila ada yang bergerak mencurigakan pesan si kakek. Hou Kong Ho mengangguk sambil mengawasi ke arah pintu. Lalu si kakek pergi mengintip lagi. Ia melihat bahwa gadis itu masih terus berbicara, tetapi ia tetap tidak melihat orang yang sedang berbicara dengan gadis itu. Ia melihat si gadis mengulur tangannya untuk menerima sesuatu dari orang yang tidak kelihatan itu. Si kakek mencurahkan seluruh perhatiannya, meskipun ia seorang yang cerdik dan cerdas serta banyak pengalamannya, tetapi ketika dapat mengenali barang yang baru saja diterima oleh gadis itu, tiba-tiba dan tanpa terasa ia jadi berseru kaget. Astaga! Dan suaranya itu telah mengejutkan si gadis. Gesit seperti monyet si kakek melompat mundur ke belakang beberapa langkah sambil mengeluarkan suara. Fis kepada Hou Kong Hu. Setelah itu, cepat bukan main si kakek telah mencelat melalui jendela untuk keluar ke pekarangan hotel, diikuti oleh Hou Kong Hu. Lala terdengar pintu kamar mereka terbuka oleh suatu dorongan keras, dan terdengar seorang laki-laki berbicara. Hektometer! Bie Moai, tadi kau bilang di kamar ini ada orang. Coba lihat, kamar ini kosong. Aku yakin betul tidak salah dengar, sahut si gadis. Orang itu pasti dari kalangan Kang Ong, karena ia dapat bersembunyi demikian cepatnya. Apakah dia mengintai-intai Ciam Hua Giok Siu? Betul-betul dia itu seorang yang bodoh menghendaki benda yang sukar diperoleh. Memang waktu mengintip tadi Olo Si telah melihat sarung tangan ajaib itu, namun ia bukan terkejut disebabkan telah melihat benda itu, ia terkejut karena telah melihat beberapa benda yang justru melekat di telapak tangan sarung tangan tersebut, ialah tiga buah jarum yan biye tin, jarum beracun yang ampuh kepunyaan saudara angkatnya, Hou Kong Hu. Sambil sembunyi di bawah jendela Olo Si dapat mengenal suara orang laki-laki itu, ialah suara seorang pemuda yang pernah ia tolong dua tahun lebih yang lalu, Wei Beng Yan. Hian Tue, katanya berbisik. Simpan senjatamu dan janganlah bertindak tanpa dapat petunjuk dari aku. Hou Kong Hu menjadi heran, tetapi ia menuruti saja apa yang diperintahkan oleh si kakek. Ikuti aku berbisik lagi si kakek sambil merangkak untuk menjauhkan diri dari jendela kamar hotel. Setelah cukup jauh, si kakek lalu berdiri dan berjalan menghampiri jendela kamarnya tadi, diikuti oleh Hou Kong Hu. Aai, Wilote serunya sambil berdiri di depan jendela kamarnya tadi. Semenjak kita berpisah di pegunungan Tai Piat San dua tahun yang lalu, apakah kau baik-baik saja? Kedua muda-mudi itu menoleh ketika mendengar teguran itu. Dan ternyata betul saja si pemuda yang berbaju hijau itu i Beng Yan adanya. Melihat si kakek penolong itu, si pemuda menjadi girang sekali. Okiranya Owelotiam Puei katanya. Si kakek menyikut pelahan ke belakang, sikutnya itu tepat mengenai bahu Hou Kong Hu, sebagai peringatan agar saudara angkatnya itu tidak bertindak sembarangan. Wailotei, kata lagi si kakek, sudah dua tahun lebih kita tidak berjumpa, aku telah menjadi tambah tua dan reyot, tetapi agaknya kau jadi semakin gagah dan tampan lagi. Apakah maksudmu sudah tercapai? Hou Kong Hu tiba-tiba jadi pucat wajahnya ketika dapat melihat ketiga jarum Yan Bietinnya masih melekat di telapak tangan Ciam Hoa Gyok Siu yang sedang dipegang oleh Wai Beng Yan, tetapi pada saat itu ia terpaksa harus bersandiwara dan memaksakan diri untuk bersenyum seolah-olah sedang menjumpai seorang kawan lama. Terima kasih Owelotiam Puei, aku baik-baik saja sahut Wai Beng Yan. Tetapi, aku merasa sangat menyesal belum dapat menunaikan tugas suciku itu. Tidak usah gelisah Wai Beng Yan, kata si kakek, lambat atau cepat pasti kau berhasil membalas sakit hatimu itu. Wai Beng Yan, aku ingin memperkenalkanmu kepada saudara angkatku ini, ia bernama Yogo. Hou Kong Hu makin heran mendengar si kakek memperkenalkan namanya sebagai Yogo tetapi ia lekas-lekas menyaut. Wai Lotei, aku telah mendengar banyak tentang kau dari kakak angkatku ini. Aku merasa girang sekali dapat berkenalan dengan Lociam Puei, sahut Wai Beng Yan sambil memberi hormat. Aku kira siapa yang berada di dalam kamar ini. Kita menyewa kamar ini karena ada urusan dagang, kata si kakek, barusan kita keluar untuk melihat apakah orang yang kita nantikan itu sudah datang. Olociam Puei, nasib manusia tidak dapat ditentukan oleh siapapun, kata Wai Beng Yan. Betul kita dapat berusaha sekeras mungkin, namun Tuhanlah yang berkuasa. Budi Olociam Puei aku takkan lupakan. Apakah yang berada di tangan Lotei itu benda yang terkenal sebagai Chiawha Gyok Siu? Betul. Bolehkah aku melihatnya? Dengan segala senang hati. Ha, ha, ha. Oloci mengulur tangannya untuk menerima mustika yang disodorkan itu. Ia meneliti dengan hati berdebar-debar. Jika aku dapat merebut mustika ini, kata si kakek di dalam hati. Aku akan merajai dunia Kang Ou. Kedua muda-mudi ini betul muda usia, tetapi mereka tidak dapat dipandang remeh, terutama si pemuda yang telah mewarisi ilmu Taiyang Xinjiao. Tiga jarum yang lekat di telapak tangan ini apakah artinya? Akhirnya si kakek berlagak menanya. Olocian Pue mungkin telah mengetahui bahwa jarum ini adalah jarum beracun yang biyetin, milik Hong Kong Hu, si gaitan baja tinju besi. Oh, sahut si kakek sambil berlagak kaget. Hong Kong Hu adalah nama yang aku pernah dengar. Apakah Weilote mempunyai urusan dengan dia? Betul aku tidak mengetahui bagaimana bentuk serta rupa Hong Kong Hu ini, tetapi aku harus mengambil nyawanya. Hong Kong Hu jadi terpaku dengan mulut menganga dan kedua mata melotot mendengar Weibeng yang harus membunuh orang yang bernama Hong Kong Hu, dirinya sendiri. Tetapi mengapa Weilote harus membunuh si gaitan baja tinju besi tanya Ohloci? Menurut pengetahuanku, Hong Kong Hu adalah jago silat yang selalu berbuat kebaikan di kalangan Kang Ou. Apakah barangkali ia telah berbuat sesuatu yang hina terhadap Weilote? Aku pun telah menyelidiki, dari banyak kawan aku mendapat kesan bahwa Hong Kong Hu pantas mendapat gelar Tai Hiap, pendekar. Tentu Weilote merasa sungkan untuk membunuh seorang Tai Hiap, bukankah? Tetapi aku tidak dapat membangkang terhadap perintah guruku, Ai. Suhu, Suhu. Dia melarang aku membunuh Soat Hei Xiang. Hiong, tetapi mengapa justru menyuruh aku membunuh seorang Tai Hiap? Dari manakah Weilote dapat ketiga jarum itu tanya lagi Ohloci? Dua tahun lebih yang lalu, ketika aku memasuki lembah Yeung Lengkok di waktu hujan rintik-rintik aku telah menjumpai Suhu, Weibeng Yan menyaut. Suhu lalu menyalakan tiga lentera kertas dan menggantungnya di pintu lembah tersebut sebagai tanda bahwa lembah tersebut sudah tertutup dan siapapun dilarang masuk. Tetapi tiba-tiba ketiga lentera kertas itu menjadi padam diterjang ketiga jarum Yan Bi Yeetin. Jarum Yan Bi Yeetin pasti tidak bisa gagal memadamkan lentera-lentera itu, kata Ohloci dan tanpa merasa ia melirik ke arah Hou Kong Hou yang sudah khawatir sekali rahasianya terbongkar. Tetapi mengapa Yeuleng yang berjiwa besar memerintahkan Weilote membunuh Hou Kong Hou yang hanya memadamkan lilin lentera? Bukankah itu hanya soal kecil saja? Aku pun tidak mengerti tindakan Suhu ini sahut Weibeng Yan. Yan Koko, kata Xiao Bi Ye dengan suara menghibur. Sudahlah, kita masih ada urusan lain yang harus dibereskan. Oh, kata Ohloci, Weilote sedang tidak sempat, kita minta maaf telah mengganggu. Oh dan Yolocian Poe, kata Weibeng Yan sambil membungkukan tubuhnya, kita baru saja berjumpa tetapi sudah harus berpisah lagi. Lain waktu, kita masih dapat berkumpul lagi, sahut Ohloci. Maka uruslah urusan Weilote itu baik-baik. Setelah memberi hormatnya kedua muda mudi itu segera meninggalkan Ohloci dan Hou Kong Hu. Si kakek pun lalu mengajak saudara angkatnya untuk menuju ke sebuah rumah makan. Yan Tue, kata si kakek sambil makan. Setelah mendengar keterangan Weibeng Yan aku jadi akin bahwa kecurigaanku berdasar ialah orang yang telah memadamkan lampu di pertemuan Tan Kwei San Cong dan di Telaga Tong Teng, bukan Ye Uleng. Hou Kong Hou yang baru saja reda ketegangan jiwanya hanya mengangguk. Mengapa si kou bisa berkesimpulan demikian tanyanya? Kesatu, si kakek melanjutkan. Ye Uleng telah mewariskan ilmu silatnya kepada Weibeng Yan tetapi ia tidak membunuh diri. Kedua, Ye Uleng yang berjiwa besar tidak mungkin ingin mengambil pusing soal ketiga jarum Yan bi-yetinmu. Aku kira si kou telah berkesimpulan keliru tentang Ye Uleng. Sebelum lembah Ye Uleng kok tertutup, banyak orang telah menjadi korban keganasan, rupanya Ye Uleng tidak pandang bulu, barang siapa yang menimbulkan amarahnya, ia bunuh. Kita akan membuktikan pendapatku itu nanti malam di gedung saudara tai. Setelah selesai makan minum hari sudah menjadi maghrib, maka mereka lekas-lekas membayar untuk segera menuju ke rumah keluarga tai. Dari kejauhan rumah gedung tersebut kelihatannya gelap dan seram sekali. Mereka berjalan ke belakang rumah gedung itu. Lalu dengan ilmu meringankan tubuh, mereka meloncat ke atas tembok yang mengelilingi rumah besar itu. Baru saja mereka berada di atas tembok, tiba-tiba lentera-lentera kertas merah yang tergantung di atas konglion ruangan belakang menyala. Mereka lekas-lekas menjatuhkan diri di atas tembok lalu sambil bertiarap mereka menyelidiki keadaan dalam ruangan belakang rumah gedung itu. Ruangan belakang itu besar dan cahaya merah yang dipancarkan oleh lentera-lentera kertas membuat mereka teringat akan peristiwa di tempat pembunuhan Kiwet. Sekejap kemudian lentera kertas yang berada di ruangan dalam menyala dan berbareng dengan menyalanya lentera itu, tiba-tiba terdengar suara meraung, serupa yang Oulosi biasa dengar dari lembah Yeung Lengkok, ketika kakek itu menyembunyikan diri di kaki pegunungan Tai Pietsan. Mereka berusaha meneliti siapa yang telah meraung itu, tetapi karena sinar ketujuh lentera kertas merah tersebut, yang tergoyang-goyang tertiup angin malam, tidak demikian kuat sinarnya sehingga keadaan ruangan itu agak gelap, dan mereka tidak dapat melihat. Suara meraung itu makin lama makin nyaring terdengarnya, lalu dari ruangan dalam berkelebat bayangan orang. Oulosi dan Hong Kong Ho terus tertiarap dan tidak berani bergerak, khawatir pengintaian mereka dipergoki. Sejenak kemudian mereka melihat sesosok bayangan mencelat melalui tembok yang mengelilingi rumah itu. Mereka dapat melihat dengan samar-samar, seorang yang berambut panjang, berperawakan kurus jangkung melayang melewati tembok yang menjulur ke arah mereka sedang tertiarap. Mereka terperanjat menyaksikan ilmu meringankan tubuh orang itu yang demikian hebatnya, berbareng dengan itu mereka dapat mendengar suara ting yang agak aneh. Setelah orang itu berlalu, Oulosi dan Hong Kong Ho memberanikan diri turun dari tembok dan menghampiri ruangan belakang untuk bersembunyi di bawah jendela. Oulosi coba melongo ke dalam, ia dapat melihat Wei Beng Yan dan Xiao Biye sedang duduk dan bercakap-cakap. Ye, Biye Moai, terdengar Wei Beng Yan berkata kepada Xiao Biye. Suhu baru saja keluar, rupanya ia sedang menantikan kedatangan seseorang, entahlah siapa. Yan Koko, apakah kau merasa kecewa terhadap Suhu Umu? Wei Beng Yan tidak menyahut, rupanya pertanyaan gadis itu membuat ia sedih. Apakah kau tidak merasa puas dengan tindak tanduk Suhu Umu? Tanya lagi si gadis. Biye Moai, lebih baik kita tidak memperbincangkan lagi soal itu. Dengan jawaban itu, Xiao Biye segera mengetahui bahwa Wei Beng Yan merasa kecewa terhadap Ye Uleng. Lalu sambil memegang tangan pemuda itu ia menghibur. Yan Koko, kita datang dari tempat yang berlainan, namun nasib telah membuat kita saling mengenal. Ketika ditelagatong tengkau pernah berkata bahwa umur manusia tidak panjang tetapi jika dalam jangka usia kita yang pendek itu, kita mempunyai kawan yang mengenal isi hati kita, kita harus merasa beruntung, bukankah? Betul. Jika aku mempunyai kawan serupa itu, matipun aku merasa puas. Tanda petik. Bukankah aku, kawanmu yang demikian? Mengapa kau masih merasa ragu untuk memberitahukan isi hatimu kepadaku? Biye Moai. Di sini bukan tempat yang baik untuk menuang isi hati kita masing-masing. Aku akan memberitahukan kepadamu jika ada kesempatan terluang. Percayalah, bahwa aku rela mengikutimu, atau dengan lain kata-kata aku rela sehidup semati bersama-samamu. Kau telah beruntung dapat mewarisi ilmu silat Yeung Leng, bolehkah aku mengetahui kisahmu sewaktu masih berada di dalam lembah yang seram itu? Wee Beng Yan yang sudah ditembusi panah asmara menarik napas panjang, ia mendongak menatap lentera-lentera kertas dan mulai dengan kisahnya. Lebih dari dua tahun yang lalu, aku telah bertekad membunuh kedua iblis Soad Hei Xianghyong dan Euyong Lokoai yang telah membunuh ayahku, tetapi ketiga musuhku itu demikian hebat ilmu silatnya sehingga aku harus pergi ke lembah Yeung Lengkok untuk menambah kepandaianku. Setelah tiba di depan lembah, aku harus menunggu sampai tiga hari, dan selama tiga hari itu, tiap-tiap hari aku melihat mayat manusia dilemparkan keluar dari mulut lembah itu sehingga aku menjadi cemas sekali dan khawatir aku akan gagal dalam usahaku menuntut balas, tetapi bintang penolongku ternyata tidak berada di tempat yang jauh, Diayalah Eulochiam Pue yang rumahnya aku tumpangi selama tiga hari itu. Ada hubungan apakah antara kau dan si orang si Owi itu tanya si Owi Yee? Hanya sebagai seorang sahabat. Yan Koko, kau harus berhati-hati terhadap si orang si Owi ini, menurut pandanganku dia itu sangat cerdik, mungkin ada apa-apa di balik ketulusan hatinya itu. Aku kira tidak tetapi biarlah aku melanjutkan kisahku ini. Lanjutkanlah, aku tidak pernah mencegah. Setelah aku terima lentera kertas dari tangan Owe Lochiam Pue, aku lalu berjalan memasuki mulut lembah di bawah hujan rintik-rintik. Tempat yang dipilih oleh suhu betul-betul luar biasa sekali, seram dan gelap lagi. Tengah aku berjalan dengan perasaan takut, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara helaan napas. Hatiku berdebar keras, karena helaan napas itu dekat sekali terdengarnya. Aku berhenti dan berdiri terpaku, tetapi demi tekatku menuntut balas, aku memberanikan diri untuk berjalan lagi, dan dengan tiba-tiba pula aku mendengar orang bernyanyi sedih. Dunia yang besar dan luas ini, masih dapat dicari tapal batasnya, tetapi peristiwa yang menyedihkan hati, hanya terlupa pada akhirnya nyawa. Syair yang bagus sekali si Yaubie memuji. Sungguh aneh, Weibenglan melanjutkan. Sungguh aneh suara nyanyian itu terdengarnya datang dari tempat yang jauh, seolah-olah berkumandang dari sebuah rumah kosong, padahal aku yakin benar, tarikan napas dan nyanyian itu adalah perbuatan orang yang sama. Apakah orang yang bernyanyi itu Yeuleng Suhumu? Tanya si Yaubie. Betul. Lalu tanpa menghiraukan itu semua aku berjalan terus sambil menenteng lentera merah yang sudah basah kuyup kertasnya terkena air hujan, tetapi apinya sendiri tidak padam. Aku jalan lagi dan tak kalah sudah bertindak beberapa puluh langkah, samar-samar aku dapat melihat sesosok tubuh yang kurus tengah berdiri beberapa puluh meter saja di hadapanku. Aku jadi kaget bukan main, tetapi beruntung aku masih dapat menguasai diri untuk lekas-lekas berlutut sambil berkata. Teocu bernama Weibenglan. Kedatangan Teocu di sini ialah untuk memohon kepada Lociampoel agar Teocu diterima sebagai murid. Siapa nama ayahmu tanya Yeuleng? Titik ayah Teocu bernama Weitanwi, sahut Weibenglan. Weitanwi. Hektometer. Setelah itu lama juga Yeuleng tidak berkata-kata, kemudian setelah meneliti Weibenglan dengan tajam ia berkata lagi. Siapa yang telah memberikan petunjuk-petunjuk untuk kau masuk kemari? Teocu datang di sini dengan tekat diterima menjadi murid Lociampoel untuk menuntut balas dendam ayah Teocu yang telah dibunuh oleh kedua iblis Soat Hei Xianghyong dan Euyong Lokoai. Teocu tidak pernah diberikan petunjuk oleh siapapun. Weibenglan menjusta. Kau mengatakan Weitanwi telah dibunuh orang? Betul. Yeuleng menarik napas sambil menyalakan tiga lentera kertas merah yang kemudian digantungnya di mulut lembah. Baiklah katanya. Tetapi ketiga lentera kertas merah itu tiba-tiba menjadi padam. Kurang ajar bentak Yeuleng dengan gusar. Kau tunggu di sini, aku harus memberi hukuman kepada Jaihanam yang telah berlaku kurang ajar ini. Setelah berkata demikian, Yeuleng segera meloncat dan mengejar keluar lembah, sesaat kemudian Weibenglan mendengar jeritan-jeritan yang memilukan hati. Selama itu Weibenglan tidak berani bergerak, ia tetap berlutut sambil memegangi lentera buatan Oulosi. Beberapa saat kemudian satu bayangan hitam telah kembali dan melewati kepalanya, lalu dari tempat yang agak jauh ia mendengar Yeuleng berkata, Kau harus berjalan terus, jangan bilu ke kanan atau ke kiri, nanti kau akan menjumpai aku di suatu tempat tertentu. Jagalah agar lentera yang kau bawa itu tidak padam apinya. Weibenglan yang sudah ketakutan bukan main, menjadi girang tatkala mendengar perintah itu, ia segera berbangkit dan berjalan memasuki lembah itu. Setelah berjalan lebih kurang setengah jam, ia tiba di suatu batu gunung yang besar sekali, di atas batu itu tampak seorang sedang duduk bersilah. Weibenglan menatap orang itu yang ternyata Yeuleng adanya. Aku telah tinggal lama sekali di dalam lembah ini, kata Yeuleng. Sehingga aku tidak mengetahui apa yang telah terjadi di luar. Kau mengaku sebagai putera Wei Tanwi, untuk membuktikan ini kau harus sanggup memperlihatkan sesuatu kepadaku. Ayah telah dikerubuti oleh Soat Hei Siyang Hiong dan Euyang Loko Ai, sehingga tewas terkena racun Hian Peng Tok Bong. Sebelum meninggal dunia ayah telah memberikan cincin baja ini kepadaku, sahut Weibenglan sambil melepaskan cincin baja yang berada di jarinya. Demikianlah nasib seorang tai hiap kata Yeuleng. Setelah itu ia mengangkat sebelah tangannya untuk mengebat dari bawah ke atas akibat daripada kebatan lengan bajunya itu telah menarik tubuh Weibenglan yang sedang berlutut beberapa puluh meter jauhnya, kehadapannya. Ai Weibenglan berseru kaget di dalam hatinya. Dia telah mengangkat dan menarik tubuhku tanpa menyentuh anggota badanku, jika aku berhasil mewarisi ilmu silatnya, aku pasti dapat membalas dendam dengan mudah. Coba aku lihat cincin itu kata lagi Yeuleng. Masih dalam keadaan berlutut Weibeng yang lalu menyerahkan cincin yang diminta itu, ia berada dekat sekali sehingga ia dapat melihat muka Yeuleng yang pucat, rambutnya panjang menutupi pundaknya, perawakannya jangkung kurus, tetapi kedua matanya bersinar tajam sekali. Setelah istriku meninggal dunia, Yeuleng berkata sambil memeriksa cincin baja itu. Aku lalu bertapa di lembah ini, ayahmu adalah kawan akrabku, sayang sekali ia harus mati lebih dulu. Tetapi kita semua juga harus mati bukan? Mendengar ayahnya dikatakan harus mati lebih dulu Weibenglan merasa pilu sekali, ia hanya menundukkan kepalanya. Melihat usiamu yang masih muda, kata lagi Yeuleng, aku yakin kau hanya mengenal aku sebagai Yeuleng yang bertapa di dalam lembah Yeulengkok ini, siapa namaku yang asli dan siapa sebenarnya aku ini, kau tentu tidak mengetahui. Weibenglan menjadi heran mendengar suara Yeuleng yang lemah lembut itu, ia tidak menduga sama sekali bahwa orang yang sering melemparkan mayat-mayat keluar dari lembah Yeulengkok itu halus sekali tutur katanya. Semenjak aku berdiam di sini, Yeuleng melanjutkan. Tidak ada orang yang berani menyebut namaku yang sejati. Kau telah aku terima menjadi muridku dan menurut aturan yang lazim berlaku, kau harus mengetahui namaku, tetapi namaku sudah mati. Ya, sudah mati dan terkubur bersama-sama jenazah istriku selama sepuluh tahun yang lalu. Kau panggil saja aku suhu dan tak usah kau bersusah payah mencari tahu tentang riwayat pertualanganku di kalangan bulem. Weibenglan hanya mengangguk ia mulai mengenal sifat dan tabiat gurunya yang aneh itu. Yeuleng bersenyum getir dan berkata lagi, Ilmu silat ayahmu berbeda sekali dari ilmu silat yang bakal kau pelajari, tetapi segala ilmu silat boleh dikatakan dasarnya serupa. Setelah aku mengajari ilmu tayang sin kong, tenaga sakti, dan tayang sin jiao, ditambah dengan kecerdasanmu dan ilmu silat yang kau telah warisi dari ayahmu, makakah sudah memiliki ilmu silat yang sukar dicari tandingannya di kalangan bulem. Dengan kemahiranmu nanti, soal membalas dendam adalah soal yang remeh sekali. Mendengar penjelasan itu Weibenglan jadi girang sekali, ia menjura mengaturkan hormat dan terima kasihnya yang tinggi. Sekonyong-konyong Yeuleng berdiri lalu sambil mengangkat tinjunya ia bergerak dan menyerang udara kosong, berbareng dengan meluncurnya tinju yang besar dan bulat itu, terdengarlah suara. Berak. Weibenglan menjadi terkesiap melihat akibat daripada pukulan Yeuleng itu, pohon besar yang tadi berdiri dengan teguhnya telah tumbang terpukul oleh hembusan angin tinju itu. Suhu, kata Weibenglan, apakah itu akibat daripada tenaga sakti ilmu tayang sin kong? Ya sahut Yeuleng sambil mengangguk dan bersenyum. Suatu tenaga dalam yang dasyat sekali Weibenglan tanpa terasa berkata. Aku bertapa di dalam lembah ini sudah sepuluh tahun lamanya, selama jangka waktu itu aku senantiasa berlatih, sehingga ilmu silaku selalu menambahkan kemajuan-kemajuan. Sebetulnya, segala benda manusia atau binatang dapat aku musnahkan dengan tayang sin kong, bila sasaran itu berada tidak melampaui jarak lima meter. Kau harus pelajari ilmu ini dan dalam waktu dua tahun yang mendatang ini kau harus sudah dapat memusnahkan segala sesuatu dalam jarak sasaran dua setengah meter. Dan kau tentu sudah mengetahui bahwa setelah aku mewariskan ilmu-ilmu tersebut, atau setelah lewat dua tahun, aku harus menyusul istriku di dunia bakar. Mendengar ucapan itu dan melihat kuku yang panjang dan runcing menghiasi jari tangan gurunya, Weibenglan bergidik. Suhu seorang yang berkepandaian sangat tinggi, pikirnya. Koma mengapa dia harus membunuh diri? Untuk apakah manusia hidup di dunia? Apakah hanya untuk menanti mati? Sepuluh tahun yang lalu, sambil membawa jenazah istriku aku datang di lembah ini, dan di bawah batu gunung inilah aku telah mengubur istriku itu. Aku akan menyusulnya di alam bakar, tetapi sebelum itu aku harus memperoleh kembali ketiga mustika istriku, yang sekarang entah berada di mana. Tujit, murid, tidak berani minta banyak. Cuji sangat berterima kasih telah diterima sebagai murid. Orang hidup hanya menanti mati, dan kita harus mati dengan perasaan puas. Ucapan Yeuleng itu sangat disetujui oleh Weibenglan, ia tidak takut mati asal saja tekadnya menuntut balas terpenuhi. Aku akan mulai menurunkan kepandaianku setelah lewat lima hari, selama waktu itu kau diperbolehkan bergerak ke mana saja kecuali meninggalkan lembah ini. Baik suhu, Cuji akan menanti kedatangan suhu di atas batu gunung ini. Pada malam itu mereka tidur bersama-sama, tetapi keesokan hatinya Weibenglan tidak melihat suhunya berada di situ. Tepat pada hari ke-6, Yeuleng tiba-tiba telah muncul lalu sambil bersenyum ia mengajak Weibenglan ke suatu tempat yang rupanya sering dipergunakan Yeuleng untuk berlatih ilmu silat. Maka mulai hari itu dan selanjutnya Yeuleng telah memberi pelajaran ilmu silat dengan sabar serta seksama sehingga dalam waktu dua tahun itu Weibenglan telah berhasil mewarisi jurus-jurus aneh dari ilmu Taiyang Sin Kong dan Taiyang Sin Jiao. 13. Demikianlah dua tahun telah lewat, dan bulan tujuh sudah tiba lagi. Selama berada di dalam lembah Yeung Lengkok, Weibenglan sering melihat gurunya menggantung lentera-lentera kertas merah di dekat batu gunung yang besar itu sambil menarik nafas dan mengucurkan air mata. Ia segera mengetahui bahwa saat untuk gurunya membunuh diri sudah hampir tiba. Tanggal 11 lewat, tanggal 12, 13 dan 14, selama 4 hari 4 malam itu gurunya tak pernah berlalu dari batu gunung. Dan akhirnya tanggal 15 tiba, gumpalan awan hitam terapung-apung di angkasa raya, angin dingin meniup santar dan hujam pun lalu turun rintik-rintik. Suasana di waktu itu serupa benar dengan suasana pada malam pertengahan bulan tujuh-dua tahun yang lalu ketika ia berjalan masuk ke dalam lembah itu atas petunjuk-petunjuk si kakek pinjang Woh Woh Si. Tiba-tiba Yeung Leng menangis sedih, demikian terharunya Weibenglan sehingga ia tidak dapat menahan perasaannya yang bergolak dan akhirnya ia pun menangis terseduh-seduh. Benglan! Kau telah mewarisi ilmu silatku, jika kau terus berlatih dengan rajin dan tekun, maka dalam jangka waktu lebih kurang 20 tahun, kau pasti akan menjadi terlebih lihai daripadaku. Suhu! Janganlah kita perbincangkan lagi soal ilmu silat. Subo, istri guru, telah meninggal dunia, aku yakin rohnya telah bersemayam di tempat yang layak, Mengapa Suhu masih saja bersedih hati? Kau masih muda dan belum mengetahui apa artinya cinta bagi penghidupan. Semenjak Subo-mu meninggal dunia, wataku berubah banyak sekali. Aku telah membunuh banyak orang yang masuk ke dalam lembah ini disebabkan mereka telah membawa lentera kertas yang bentuk maupun warnanya aku tidak sukai. Mengapa Suhu hanya menyukai lentera kertas seperti yang pernah tuji bawa ke sini 2 tahun yang lalu? Aku sangat menyintai istriku, bentuk serta warna lentera kertas yang kau bawa dulu adalah kesukaannya. Cintaku demikian besar terhadap Subo-mu itu, sehingga aku menjadi gusar jika melihat lentera kertas yang tidak serupa dengan kesukaannya itu. Wee Beng Yan tidak menanyakan lagi, ia hanya merasa heran mengapa Oh Lo Si mengetahui rahasia lentera kertas ini? Ketika mengingat si kakek, ia meraba-raba ketiga sampul surat yang telah diberikan oleh kakek itu, tiga sampul yang akan merupakan tiga sampul maut bagi dirinya sendiri. Sekonyong-konyong Ye U Leng berkata lagi dengan suara keras. Beng Yan. Kau harus tinggalkan aku jauh-jauh. Jika kau masih suka tinggal di sini, aku melarang kau datang lagi sebelum tengah malam, di waktu itu yang harus kau perbuat ialah tancap dua batang kayu di depan batu gunung ini. Suhu. Subo pasti tidak menyetujui tindakan Suhu ini, sahut Wee Beng Yan yang mengetahui bahwa gurunya ingin membunuh diri. Suhu dapat memerintahkan apa saja, tetapi kali ini Tu Ji harus membangkang, Tu Ji tidak ingin meninggalkan Suhu sendirian di sini. Ye U Leng bersenyum puas melihat kebaktian muridnya, lalu sambil merogoh sakunya ia berkata lagi. Ketiga jarum Yan Bi Ye Tin ini harus dikembalikan kepada pemiliknya, yang terkenal di kalangan Kang O sebagai Siga Otan Baja Tinju Besi.